Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ishrafil amyai wa armusalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah para sahabat semua Dari Indonesia, Malaysia, ataupun Singapura Atau dari manapun juga yang mendengarkan syarahan ini Pada malam hari ini kita masuk kepada tentang Allah yang ketujuh Tetapi untuk beberapa saat kita turun sejenak kepada level dua Yaitu bagaimana kita melihat banyak di masyarakat sekarang ini Umar Islam dijajalahi dengan pahaman reinkarnasi Pahaman reinkarnasi itu sendiri gak ada masalah Kalau itu diucapkan oleh orang Hindu ataupun orang Buddha Karena memang itu adalah kepercayaan mereka Tetapi akan bermasalah Kalau reinkarnasi itu dipaksakan oleh umat Islam sendiri Dengan memasukkan ayat-ayat Al-Quran Kedalam pemahaman mereka Nah inilah yang ada sekarang Kalau agama lain yang gak ada masalah bagi kita Sedangkan di dalam agama Islam tidak ada paham reinkarnasi ini Kemudian kalau ada segelintir umat Islam percaya reinkarnasi Ya silahkan saja Tetapi kalau pahaman itu kemudian dicangkokkan ke dalam Al-Quran Seakan-akan di dalam Al-Quran itu ada paham reinkarnasi Itu adalah salah kaprah Atau dikatakan ya jahil Nah ini akan kita lihat Bagaimana kejahilan paham-paham ini Kalau ayat Al-Quran dimasukkan ke dalam Nah ayat-ayat yang sering dipakai di dalam Untuk menjelaskan reinkarnasi ini Oleh orang Islam sendiri adalah Yang pertama yang paling utama Itu adalah Al-Baqarah ayat 28 Ayat 28 ini dikatakan bahwa Ada suatu proses Di situ dikatakan Allah yang pertama Menjadikan itu mati Kemudian menghidupkan kita Lalu mematikan kita Kemudian menghidupkan lagi Dan kemudian yang kelima Dikembalikan kepadanya Nah ini seakan-akan Di sini ada suatu kehidupan kita Yang berputar-putar gitu kan Dan mereka anggap Berputar-putar ini adalah Di alam dunia ini Nah nanti akan kita lihat Apa pemahaman ayat ini sebenarnya Nah ayat-ayat lain ada juga Tetapi itu adalah penggalan Dari ayat yang utama ini Contohnya Dalam surat Al-Ghafir juga disebutkan begini Engkau Wahai Tuhan kami Engkau telah mematikan kami Dua kali Dan telah menghidupkan kami Dua kali pula Nah telahnya ini Seakan-akan dikatakan Adalah di dunia ini Ya lalu kami mengakui Dosa-dosa kami Padahal Ini bercerita tentang Ayat Al-Baqarah tadi Tetapi dipotong Hanya untuk Kehidupan saja Belum Tidak termasuk kepada Tahapan kelima Yaitu dikembalikan Kepada Allah SWT Ini juga Allah berfirman Turunlah kamu Turunlah kamu Sebagian kamu menjadi musuh Bagi yang lain Serta bagi kamu Ada tempat tinggal Dan kesenangan di bumi Sampai waktu yang telah ditentukan Kemudian disana kamu hidup Dan disana kamu mati Dan dari sana pula Kamu akan dikeluarkan Nah ini Seakan-akan ada di dunia ini Ada hidup mati Kemudian dihidupkan lagi Ya dihidupkan kembali Atau reinkarnasi Kata mereka Ya Lalu apa? Dia yang menghidupkan Kemudian dia yang matikan Ya kemudian menghidupkan kembali Ya itu adalah potongan dari Ayat Al-Baqarah sebelumnya Kita sudah tahu itu Ya Kemudian Yaitu yang menciptakan Mati dan hidup Untuk menguji Atau pembelajaran bagi kamu Ya mati Hidup Mati hidup Mati hidup Ayat lain banyak ya Dikatakan Allah menciptakan kamu Kemudian mewakadkan kamu Dan Nah ini Dan Di antara kamu Ada yang dikembalikan Kepada umur yang paling lemah Atau pikun Jadi seakan-akan Ada yang mati Ada yang ini Kemudian dikembalikan kepada umur yang paling pikun Yang tua gitu kan Seakan-akan disitu Pemahamannya Padahal ya berikutnya Bisa menjelaskan Yaitu Ayat Yassin Ayat 68 Siapa yang kami panjangkan umurnya Nyeshaya kami kembalikan dia kepada kejadian yang Yang kuat menuju lemah ya Maka apakah mereka tidak mengerti ya Kemudian Ayat banyak Ayat 5 juga ya Di antara kamu ada yang diwakadkan Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan Sampai umur paling lemah atau pikun yang tadi ya Dikembalikan Mati kemudian dikembalikan lagi di dunia Itu kata mereka ya Kemudian yang lain-lainnya juga sudah Dan ini hanya ayat untuk mendukung saja Dan tidak dipanjangkan umur seseorang Yang burung panjang Dan tidak pula dikurangi umurnya Melainkan sudah ditapkan dalam kitab Lahul Mahfud Dan Allah sekali lagi tidak akan menangguhkan kematian seseorang Apabila datang waktu kematiannya Dan Allah Dia lah yang menceritakan kamu Dan dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu Setelah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu Lemah kembali Dan beruban Nah ini adalah ayat-ayat yang coba dipakai oleh mereka Dicangkok menjadi pahaman reinkarnasi Nah konsep reinkarnasi itu sendiri sebenarnya apa ya Itu adalah konsep yang ada di dalam agama Hindu dan agama Buddha Agama Hindu mengatakan Reinkarnasi adalah siklus kelahiran dan kematian yang berulang kali Yang dikenal sebagai samsara Jiwa atau aman akan terus bereinkarnasi Sampai mencapai moksa yaitu pembebasan dari siklus samsara atau penderitaan Berapa jumlahnya itu tidak terbatas ya Tergantung kepada pencapaiannya Begitu juga di dalam agama Buddha sama ya Siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang dikenal dengan samsara Tujuannya adalah untuk mencapai nirvana Yang merupakan keadaan pembebasan dari samsara atau penderitaan Nah sama dengan agama Hindu Berapa kalinya juga tidak ditetapkan Tapi kebanyakan di agama Hindu dan Buddha ini ada tujuh kali Nah jadi kalau dipetakan adalah seperti ini ya Kemudian mati, awalnya mati, kemudian hidup Nah hidup yang ini adalah nanti akan menentukan hidup berikutnya Kita menderita di sini ya Kita berfoya-foya di sini Nanti dimatikan akan dibalas di mana? Di kehidupan berikutnya Kalau di kehidupan pertama ini menderita Boleh-boleh nanti dibalas di kehidupan berikutnya adalah bahagia Seperti itu dia Lalu berulang, kalau belum tercapai Ulang lagi, ulang lagi Sampai apa? Sampai moksa atau sampai ke nirvana Itu adalah konsepnya Nah kalau kita lihat Gambarkan seperti ini Ada kehidupan orang ya Ada kaya, miskin, sempurna, atau sehat, cacat, atau sakit Di masa hidupnya panjang atau masa hidupnya pendek ya Itu adalah karma kehidupan masa lalu Tergantung dari masa lalu Karena di sini disebut ada hukum sebab akibat Atau hukum karma Orang Islam juga saya lihat banyak sekali memakai hukum karma ini Hukum karma Nah kemudian setelah mati dihidupkan kembali di jasad baru Boleh jadi jasad Ada dikatakan jasad binatang atau jasad hafal Untuk memutus samsara tadi Jadi berulang, berulang Berulang, hidup lagi Setelah hidup dia menjadi masa lalu Untuk kehidupan berikutnya Hidup lagi menjadi masa lalu Untuk kehidupan berikutnya Sampai dia tercapai moksa atau nirvana Di dalam agama Hindu Itu adalah konsepnya Tetapi Ada ayat ini dipakai Al-Uman Islam juga Yang tersusupi atau tercangkoki ajaran ini Kenapa bisa? Karena memang sebagian besar dari mereka itu belajar Menuntut ilmu ini dari orang-orang Hindu atau Buddha Sekarang di TV kita tidak tahu lagi Mana yang orang Islam Mana yang orang Hindu Mana yang orang Buddha Pokoknya campur aduk semua itu Semua dengan istilah-istilah yang kadang-kadang dibuat Sesuai dengan agama masing-masing Ada ayat tadi Dikatakan dihidupkan, dikembalikan, dibangkitkan Dikatakan dikembalikan Itu seakan-akan sebagai reinkarnasi Dan itu terjadi selama di alam dunia ini Maka mereka anggap apa? Meraka itu adalah karma atau balasan dari keburukan Sedangkan surga adalah karma atau balasan dari kebaikan Surga adalah kekal Langit dan wuih adalah kekal juga Maka ada cycle of life Masa sekarang ini dianggap sebagai apa? Akhirat dari masa lalu Hari esok adalah akhirat dari masa sekarang Jadi kehidupan sekarang ini adalah akhirat dari kehidupan sebelumnya atau past life Kehidupan yang akan datang adalah akhirat untuk yang kita sekarang ini Atau future life Maka ada istilah kiamat Kiamat itu juga diistilahkan apa? Awakening Yaitu kebangkitan spiritual Kebangkitan kesadaran jiwa seseorang Dari kesadaran yang rendah Menjadi kesadaran sejati yang lebih tinggi Yang didapatkan dari perjalanan ruhani Nah perjalanan ruhani ini adalah perjalanan yang abadi Yang reinkarnasi berkali-kali Jadi kalau kita lihat Di dalam istilah-istilah Yang dipakai oleh orang Islam Dengan mengikuti pahaman Hindu-Buddha tadi Ada kaya, ada miskin, sempurna, sehat, cacat Seperti itu Ini adalah hasil dari kehidupan masa lalu kita Maka boleh jadi Ini nanti perjalanannya macam-macam Kita lihat nanti bagaimana prosesnya Kehidupan kembali berkali-kali Sampai nanti bisa mi'raj Ada yang katanya bisa mi'raj Seperti Rasulullah Kita banyak mengatakan Mencontoh Rasulullah Mencontoh Rasulullah Tapi mi'rajnya kita nggak pernah Kita nggak pernah mencontoh mi'raj Rasulullah Maka supaya bisa mi'raj ini Maka lakukanlah meditasi Ini nanti kita lihat Seperti apa ajaran mereka Kalau ada yang lahir sempurna Ada yang tidak sempurna atau cacat Ada yang langsung kaya Ada yang miskin Nah karena keadilan Tuhan Maka yang tidak sempurna itu harus selesai sempurna Orang yang miskin itu nanti akhirnya harus jadi orang kaya Yang buruk harus berakhir dengan kehidupan yang baik Maka disitulah muncul harus ada reinkarnasi tadi Anak yang kecil lalu mati itu dianggap Belum sampai kepada kehidupan yang sebenarnya Dia harus sampai tua dan sampai mati Untuk menyelesaikan perjalanan bayi Atau anak kecil yang belum selesai itu Setelah kematiannya maka jiwanya akan berinkarnasi Kedalam tubuh manusia lain Nah untuk memutus rantai karma buruk itu Di masa mendatang Jiwa manusia harus mengalami reinkarnasi hidup kembali Setelah kematian Itu yang disebut dengan reinkarnasi Di dalam ajaran sebagian orang Islam yang terpengaruh Ajaran reinkarnasi ini Nah ini inti amalannya apa? Ini kita lihat inti amalannya Landasannya adalah pembelajaran melalui cara Hindu dan Buddha Yang dicampur aduk dengan istilah Islam Maka utamanya adalah meditasi Meditasi Disitulah orang melakukan retreat Past life regression Bisa mencapai mati suri disitu Ceritanya mati suri itu adalah Dia mati-mati Kemudian dia mengembara Untuk mencari apa Dia dulu itu siapa Dulu itu kehidupannya seperti apa Kemudian mati sebelum mati Cerita mereka seperti itu Kemudian Kemudian Semuanya memakai referensi Al-Quran Inti dari ini adalah pengolahan pikiran dan perasaan Sehingga mendapatkan pengalaman rohani langsung Kuncinya disini Kalau kita belum mengalami pengalaman rohani Berarti belum Belajar yang sebenarnya Ini adalah Pameo yang sering disampaikan di hadapan orang Nah ini dia reinkarnasi tadi Maka intinya adalah seperti ini Bumi Ini adalah dunia Ini adalah sama dengan bumi atau jasmani Sedangkan akhirat adalah langit atau rohani Sedua-duanya terjadi pada saat ini Maka Ini adalah anasir tubuh yang mereka kira Pertama adalah jasab fisik Itu pusatnya adalah di otak Roh Ini disebut dengan diri sejati Hati adalah prosesor Jiwa adalah memori perjalanan masa lalu Maka Orang harus melakukan meditasi Meditasi terus Meditasi Yaitu diri sejati Intinya adalah Bagaimana diri sejati atau roh Kesadaran yang lebih tinggi Itu mengamati Jadi roh ini dianggap sebuah kesadaran yang lebih tinggi Mengamati perjalanan hidup diri Jasad, jiwa, hati Kesadarannya yang lebih rendah Jadi jasad, jiwa, dan hati ini dianggap Kesadaran yang lebih rendah Maka roh mengamati Jasadnya seperti apa Jiwanya seperti apa Hatinya seperti apa Nah untuk itu Ada dilakukan juga Past life regression Saya pernah dulu belajar di tahun 2000-an Ya 2000 awal lah 2003-2004 begitu Saya belajar past life regression Dari seorang dokter ya Dan sekarang beliau sudah profesor Jadi gampang saja Regression itu adalah bagaimana kita mundur Dari kehidupan sekarang Mundur 10 tahun yang lalu Mundur kita sebelum kita Apa namanya sekolah ya Mundur sebelum dilahirkan Mundur terus Kita itu dulunya apa Ya itu seru juga dulu Seperti itu gitu kan ya Dan saya menemukan dulu Saya itu adalah orang yang Apa namanya Tiba-tiba saya melihat orang berkuda gitu ya Orang berkuda berpakaian apa Berpakaian ini Berpakaian apa namanya ini Seperti pahlawan perang itu Wah dikatakan Wah dulu itu kamu adalah pahlawan Seperti itu ya Jadi seru lah seperti itu Jadi ya itu ananya permainan pikiran saja sebenarnya Kemudian mati suri Ini juga sering disampaikan Bahwa mereka mendapatkan itu Dengan melalui mati suri Mati suri itu sebenarnya adalah Koma saja sebenarnya Ya Kalau kita sudah tahu Ajaran yang disampaikan oleh Ustaz Hussein bin Abu Latif Ya Nah Kita sampaikan sekarang Disclaimer disini Bahwa Kalau paham dari Karena sini diakini oleh Umat Hindu Buddha Atau bahkan oleh Segelintur umat Islam yang bingung Tetapi tanpa mencangkaukan Ayat Al-Quran Di dalam penjelasan mereka Ya silahkan saja Ya kita enggak peduli dengan itu Itu urusan mereka Tetapi begitu mereka mencangkau Ayat Al-Quran Kita sampaikan Ini adalah keliru Nah ini adalah Disclaimer yang kita sampaikan Nah bagaimana memahami Ayat-ayat di atas Menurut paradigma Ahli Sufi Tasawu Jalan Nabi-Nabi Nah mari kita lihat Kita punya dasar Atau landasan Landasannya apa Pertama adalah Kunci kebaikan itu apa Kalau kita ingin tahu Kunci kebaikan Itu adalah Bahwa Siapa yang dikehandaki oleh Allah Kebaikan baginya Ya Maka Allah Yang dipilih oleh Allah Maka Allah pahamkan Bagi mereka Perihal agama Ya Jadi untuk kebaikan itu Adalah dasarnya Agama Ya Bukan meditasi Bukan juga Apa yang macam-macam ya Tidak itu dulu Bukan zikir dan sebagainya Enggak Pilihan agama dulu Nah kunci dari agama itu Juga ada Ya Kunci agama apa Ya Kunci agama adalah Awaluddin ma'rifatullah Awalilah dengan bagaimana Mengenal Allah Ya Yang sebenar-benarnya Pengenalan Sehingga Setelah itu Tidak ada lagi Kejahilan Ya Kalau masih ada kejahilan Masih belum Ketemu Ya Belum ketemu Kuncinya Nah kunci dari ilmu Marifatullah itu Juga ada Ternyata Ya Kalau kita buka Ilmu marifatullah ini Dengan pintu dan kunci Yang benar Maka Melalui kunci itu Kita akan diajarkannya Suatu ilmu yang Tidak ada lagi Sesudahnya Sifat kejahilan Tidak ada lagi Kebodohan Tidak ada lagi Keragu-raguan Nah Dengan itu Dengan kunci dan pintu Yang ada ini Maka terbukalah Pintu-pintu Pemahaman kita Tentang Allah Tentang sifat-sifatnya Tentang akalnya Tentang ciptaannya Semua terbuka Di situ Nah ilmu yang Saya sampaikan ini Sudah berawal dari sana Ya Kemudian Orang yang sudah Mendapatkan ilmu Yang seperti ini Disebut juga Dengan siapa Disebut dengan Orang-orang Allah Atau hamba-hamba Allah Dan orang-orang ini Bisa memberi Pertolongan Kepada orang-orang Yang menuju Jalan Allah Untuk apa Masuk kepada Jamaah Hamba-hamba Allah Mereka jadi Orang-orang yang Benar Dan yang ini Yang pertama nih Dia benar Dan juga bisa Mengesahkan Kebenaran orang lain Ya Mengesahkan itu Maksudnya adalah Ini agak keliru nih Ini salah nih Yang benar disini Ini adalah Kualitas orang-orang Yang diberikan Pemahaman Ilmu Marifatullah Melalui kunci Dan pintu Yang betul Ya Maka Disitulah Orang-orang Allah itu Tujuan ininya Apa namanya Da'wahnya Dipilih oleh Allah Untuk apa Da'wahnya sederhana Yaitu bagaimana Keagungan Kebesaran Allah Kemuliaan Allah Kesucian Allah Kehormatan Allah Kerahasiaan Allah Keesan Allah Itu bisa Terjaga Terjaga Dipertahankan Dari segala tuduhan Makian Rungutan Cacian Anggapan Atau dugaan Dari siapa Dari orang-orang Jadilah mereka Jadilah mereka Orang-orang Allah Mereka itu Orang-orang Allah itu Allah telah menanamkan Keimanan Kedalam hati mereka Dan menguatkan mereka Dengan pertolongan Yang datang Daripadanya Jadi Kedalam dadanya Kedalam pikirannya Kedalam mindanya Itu Ditanamkan Keimanan Kemudian Dan juga Dikuatkan dengan Pertolongan dari Allah Itulah orang-orang Allah Maka Apabila Allah Berkehendak Untuk memilih Seorang hambanya Dan melebihkannya Dari sekalian makhluknya Yang lain Serta melengkapinya Kedalam Kedalam batinnya Cahaya marifat Maka Akan dilihatnya Orang itu Dengan Maksudnya Allah akan melihat itu Melihat orang itu Dengan pandangan Keutamaan Dan kerahmatannya Kemudian Bukan hanya itu Dibukakan oleh Allah Pintu-pintu Hidayahnya Lalu Dimuliakannya Dengan sifat Kesadaran Dan dikejutkannya Daripada Lelapan orang-orang Yang lalai Mungkin sebelumnya Dia orang yang lalai Orang yang bodoh Orang tidur Tetapi Dengan Allah Memilihnya Maka Allah Mengejutkannya Dia menjadi orang yang Benar-benar Apa namanya Mempunyai Pengetahuan Yang langsung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Nah Nah Ciri-cirinya Engkau melihat Mata mereka Mencucurkan Air mata Disebabkan kebenaran Yang mereka ketahui Dan mereka berkata Wahai Tuhan kami Kami beriman Oleh sebab itu Tetapkanlah kami Bersama orang-orang Yang menjadi saksi Dan disitulah Maka kehidupan Mereka Tidak ada lagi Kekhawatiran Dan tidak ada pula Mereka bersedih hati Nah mari kita masuk Sejenak Kepada Ilmu marifatullah Secara sangat ringkas Tasawuf marifat jalan Nabi-Nabi ini Dimulai dengan apa Dimulai dengan Adanya mandat Adanya kunci Adanya pintu Dan semua diberikan oleh Rasulullah Kepada Ustaz Ustaz bin Dabul Latif Dan dengan disitulah Beliau Mengajarkan kita Bahwa Kuncinya apa Kuncinya sederhana Pada permulaannya Allah saja yang ada Tidak ada Apapun bersamanya Ini kunci Lalu pintunya Ini pintunya apa Pintunya adalah Pintu kun Pintu penciptaan Yaitu pembuka ilmu Marifatullah Dengan dua ini Ada kunci Ada pintu Maka Terbukalah susunan Ilmu marifatullah Jalan Nabi-Nabi Mari kita buka Pintunya dengan kunci ini Nah Allah Ini dia Permulanya Allah saja yang ada Tidak ada rupa Tidak ada umpama Tidak ada Kesamaan dengan Apapun juga Laisa kamislihi syaiun Lalu apa Jali dirinya Yang mahalus Dia muncul dirinya Yang mahalus Dan juga Dengan begitu Disampingnya adalah Yang maha besar Maka Yang mahalus itu Kemudian apa Bercahaya Yang disebut dengan Zad Zad kemudian juga Bermanifestasi Menjadi apa Lohul mahfud Ini dia Ada mahalus Ada zat Ada lahul mahfud Nah lahul mahfud Ini lah Untuk penciptaan Seluruh yang ada Di lahul mahfud Seluruh makhluk Maka ini adalah Mungkinul wujud Ini adalah Mungkinul wujud Ini wajibul wujud zat Dua-duanya adalah Manifestasi Sumbernya mana Sumbernya adalah Yang mahalus saja Tidak perlu Seluruh Allah Seluruh dirinya Yang menjadi Sumber dari Seluruh ciptaan Yang ada di Lahul mahfud ini Ini yang Ilmunya disitu Lalu kita lihat Bagaimana penciptaan Penciptaan Ada lubang yang tak tembus Disitu kemudian Allah Mentajalikan dirinya Yang mahalus Di lubang Menjadi lubang yang tak tembus Ini dia Ada yang mahalus Tentu ada mahabesar Kemudian Yang mahalus ini Seperti Bola Atau butiran udara Di dalam lautan Nah di dalamnya itulah Terjadi semuanya Semua ciptaan Mari kita lihat Ini mahalus Lobang yang tak tembus Lobang yang tak tembus Itu kemudian Bercahaya Bercahaya Naka disebut zat Di dalam zat itu Kemudian Bermanifestasi Lahul mahfud Nah disini Seluruh ciptaan berada Tirainur ini Melindungi Seluruh ciptaan Yang ada di dalam Lahul mahfud Dari Ganasnya Atau Dahsyatnya Cahaya zat Yang membakar Atau menghanguskan Siapapun juga Yang terlihat Kepadanya Itu baru zat Sangat-sangat kuat Ininya Kekuatannya Nah semuanya ada Di dalam Mahalus ini Nah ini kalau kita lihat Di dalam Mahalus itu ada zat Di dalam zat itu Ada lahul mahfud Kalau kita perbesar Ini dia Nah lahul mahfud Inilah nanti Yang akan Menjadi Seluruh ciptaan Yang ada Di langit Dan di bumi Sampai ke Arash Ini dia Nah kita lihat Bagaimana pembentukan Langit dan bumi Pembentukannya Kun Tadi Pertama terbentuk Tirainur Arash Arash air Dan sidratul muntaha Yang tidak diketahui Berapa lama Penciptaannya Kemudian ada Bekal langit Dan bumi Masih dalam Satu paduan Maka Kemudian Maka disitulah terjadi Seluruh ciptaan Langit dan bumi Bumi angkasa raya Semua ada di sini Nah bagaimana Waktu terjadinya Pembentukannya Ini kita lihat Pertama tadi Tirainur Arash air Sidratul muntaha Kemudian Cikal bakal Langit dan bumi Dan ruh Nabi Muhammad Diciptakan 60 ribu tahun Sebelum Langit dan bumi Lalu disinilah Mulai Big Bang Maka Disusunlah Infrastruktur Bumi ini Dari mana Pertama Langit Dua masa Kemudian Tujuh langit Dua masa Angkasa Bumi Dua masa Kelengkapan Di antara keduanya Adalah Empat masa Jadi totalnya Delapan masa Yang kalau Satu masa itu Dua miliar tahun Total penciptaan Atau pembinaan Infrastruktur itu Adalah 16 miliar tahun Setelah diciptakan Maka muncullah Waktu nol Waktu nol itu adalah Diberi Umur Selama berapa Selama Enam masa Ada ayatnya semua Coba lihat nanti Selama Nama saya itu Kalau satu masa Dua belas miliar Maka Itu aja Dua miliar Maka Totalnya adalah Sekitar Dua belas miliar Nah sekarang Sudah keberapa miliar Sekarang Sudah terjadi Nabi Adam Sudah ada Nabi Muhammad Sudah Sudah dilahirkan Sudah Lalu Sekarang Sudah berapa Miliar tahun Empat miliar Empat komana Miliar tahun Usia bumi Dan langit ini Ya Dan tugasan Dari nabi Nabi 124 nabi Akan dilanjutkan Oleh warah Satul Ambiya Sampai kapan Sampai kapan Sampai kapan Nabi terjadi Setelah dibentuk Masa penghancuran Kembali Kenapa Dihancurkan Kembali Namanya juga Ciptaan Ciptaan Tentu ada Awal Tentu ada Akhirnya Yang tidak ada Awal Dan tidak ada Akhir Adalah Allah S.W.T Bagaimana Penghancurannya Kita lihat tadi Maka Ini adalah Langit dan Bumi Pada Kiamat Pertama Yang adalah Kedegelapan Total selama 40.000 tahun Lalu Dibuatlah Al-Ia Allah Dibentuk Al-Ia Allah Langit dan Bumi Yang Baru Yang disebut Nanti disitu ada Sorga Diganti dengan Kampung Akhirat Inilah yang Disebut dengan Nanti Penghancuran Yang pertama Nanti kita lihat Bagaimana Penghancuran Yang berikutnya Atau penghancuran Kedua Atau kiamat Kedua Ini tadi Yang kedua Sebenarnya hancur Nanti kita Lebih dalam Nanti di dalam Apa namanya Ada skema Berikutnya Nanti Zat pun hancur Semua Kembali Kepada yang Mahalus Kembali Kepada Allah Kita lihat Itu adalah Bagaimana Infrastrukturnya Bagaimana Pengurusannya Ini yang paling penting Sebenarnya kita lihat Pengurusannya itu Selama ini Kita melihat Bagaimana Allah Maha pengasih Dan penyayang Selalu kita Setiap saat Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Tetapi Kebanyakan Da'wah Kita selama ini Adalah Da'wah Hipokrit Da'wah Sungsang Da'wah Orang Munafik Kenapa Kita lebih Kita sebutkan Kasih sayang dia Tapi kita fokus Kepada siksa Di dunia Di siksa Kemudian di mana Di sakratul maut Juga di siksa Di kubur Di siksa Alam Mahsyar Di siksa Kemudian Deraka Juga di siksa Kalau Kita buat Kita buat Kita buat orang Hanya Hanya ujian Tidak ada siksa Dan neraka Tapi lebih banyak Kepada Semuanya Masuk surga Lalu bagaimana Apakah nanti Ada neraka Atau tidak Silahkan Serahkan ke Allah Serahkan ke Allah Surga neraka Kita serahkan Kepada Allah Kenapa Harus kita serahkan Kepada Allah Karena Dia punya Apa yang Tidak kita punya Selain itu Adalah Sandiwara ilahi Dia punya Yang kita Tidak punya Apa itu Kita lihat Pertama Rahmatnya Mendahului Murkanya Rahmatnya Mendahului Murkanya Sudah Semurka-murka Dia Rahmatnya Lebih besar Dari itu Lalu berikutnya Apa Rahsatu Rahmatnya Sudah diberikan Di dunia ini Dan 99 Rahmatnya Menunggu Di akhirat Nah ini yang paling Luar biasa Satu Rahmatnya Di sini Tidak ada Binatang Yang betina Memakan Anaknya Tidak ada Seorang Ibu Yang Tiga Yang menyakiti Anaknya Sebenarnya Begitu juga Dengan Nenek-nenek Atau kakek Terhadap cucunya Terus yang berikutnya Apa Dia tidak zalim Kepada hambanya Mau zalim Kepada siapa Semuanya Adalah miliknya Semuanya Adalah penzahiran Zatnya Mau zalim Kepada siapa Kalau saya zalim Maka Pak Bayu Lagi tidur-tidur Begitu Saya jauh Telinganya Maka Disitu Saya berbuat zalim Kepada Pak Bayu Kenapa Pak Bayu Telinganya Dia bukan Saya yang punya Tapi kalau Allah Semuanya Dia yang punya Mau zalim Kepada siapa Kemudian Dia mengatakan Jangan Engkau Masukkan Seseorang pun Kedalam neraka Selama Masih ada Sebiji sawi Keimanan Padanya Coba lihat Rahasianya Bahwa Semua manusia Sudah Membawa Keimanan Dari alam azali Yaitu apa Alastubi robbikum Semua sudah Membawa itu Keimanan Sebiji sawi itu Yang akan menjadi Bekal kita Bahwa nanti Untuk Tidak dimasukkan Kedalam neraka Lalu Ayat Al-Quran juga Nanti kita lihat Ayatnya ini Bagaimana Pemahamannya Dan kesejahteraan Bagi dirinya Pada hari lahirnya Pada hari wafatnya Dan pada hari Dibangkitkan Hidup kembali Nanti kita lihat Ininya apa Pemahamannya apa Lalu Kehidupan dunia ini Hanya senda gurau Dan main-main belaka Di kampung akhir Adalah kehidupan Yang sebenarnya Lalu apa Da'wah neraka Itu adalah Tidak lain Sebagai peringatan Atau ancaman Atau yang Menakut-nakutkan Bagi manusia Nah ini adalah Kunci yang kita Da'wahkan selalu Lalu bagaimana Melihat peran manusia Nah disini nanti kita lihat Konsep Inkarnasi itu Tidak relevan Untuk dilihat Dari sisi Al-Quran Yang pertama apa Setiap bayi yang lahir Telah ditetapkan Amal perbuatannya Sebagai ditetapkan Kalung Kalung pada lehernya Tidak seorang pun Daripada kamu Kecuali sudah Ditetapkan tempatnya Di sorga Atau di neraka Nah itu dia Semuanya akan Dipermudah Untuk yang mana Telah Diciptakan Untuknya Dan kemudian Dan kemudian apa Untuk menjalankan itu Diberi keinginan Bagaimana diberi keinginannya Cuma lihat Demi jiwa Dan penyempurnaan Penciptaannya Maka Allah Mengilhamkan Kepada jiwa itu Keinginan Keinginan Untuk berbuat Kefasikan Keinginan Untuk berbuat Ketakwaan Itu diilhamkan Oleh Allah Lalu Tidak hanya Diberi ilham Tetapi juga Diberi fasilitas Orang-orang itu Akan memperoleh Bahagian mereka Di dunia Dari apa yang Telah ditentukan Untuknya Di dalam kitab itu Dauh mafud Orang-orang Golongan bahagia Nah ini dia Mereka akan Dipermudah Dipasilitasi Untuk melakukan Amalnya Orang-orang yang bahagia Adapun Golongan yang Orang yang celaka Dia juga pasti Akan mengarah Kepada amalan Orang-orang yang celaka Itu Nah itu Maka nanti Berkata orang-orang yang Berilmu Serta beriman Demi sesungguhnya Kamu telah tinggal Menurut yang terkandung Dalam kitab itu Sampai hari Kebangkitan Itu dia Nah bagaimana Fasilitas diri kita Kita lihat Ini adalah Seorang Jasad Seorang manusia Yang tertidur Sebenarnya Pada diri manusia itu Tidiri apa sih Pertama ini Ini adalah Ada Ada raga Ini adalah jiwa Jiwa itu Diri dari apa Kita lihat Fasilitas yang diberikan oleh Allah Jasad Ada nyawa Kita lihat Baju ini Jasad ini apa Jasad itu Diri dari apa Dari atom-atom saja kok Atom-atom Yang dari apa Ada partikel dasar Ada lepton, quark, boson, gluon, muons Kemudian membentuk partikel dasar Ya apa Menjadi Apa namanya Elektro Apa namanya Nukleon Kita lihat Nah ini Menjadi proton, neutron Kemudian menjadi atom Mudian menjadi molekul Mudian menjadi Materi Atau diri manusia Dan semua diikat dengan gaya gravitasi Gaya nuklir lemah Gaya elektromagnetik Gaya nuklir kuat Ini adalah Dari kuantum Kalau kita lihat Tapi kalau kita lihat Dari pembentukannya Itu mulai dari sel telur Sperma Dan sebagainya Mengalir Berbuah menjadi bayi Itu kalau Dari Pembentukan Fisik bayi Ini kalau dari partikel Kemudian apa Hidup Hidup itu seperti apa sih Hidup itu adalah Berpusat di jantung Dia menggerakkan jantung itu Dan menggerakkan juga nafas Memberi kehidupan Menghidupkan jasad itu Dialah yang memberi denyut jantung Hidup itulah yang menggerakkan irama nafas Hidup itulah yang mengalirkan darah Hidup itulah yang sekresi hormon Atau enzim Di dalam pembuluh darah kita Dan hidup itulah yang beri perisai Dari penyakit Itu dari Menjalankan besar darah putih Dan sebagainya Itu salah satu tugasnya Lagu yang berikutnya apa Hidup itulah yang mengatur Pertumbuhan dan perkembangan sel Dari bayi tadi Dari sel telur Semua menjadi bayi Menjadi dewasa Menjadi tua Semuanya diatur oleh hidup itu Dan pada Apa namanya Pada Sekeratul maut Juga nanti akan menolak roh Untuk didorong ke alam barzah Nanti Nah kita lihat Proses kematian Kita gambarkan secara ringkas Nanti Nah itu Jasad dan nyawa Lalu apa? Diberikan roh Jasad dan nyawa Tentu saja diberikan otak Mata Telinga dan jantung Itu untuk Fasilitas melihat Nanti Lalu apa? Roh Roh itu apa? Roh Berpusat di ulu hati Atau dada Tugasnya apa? Dia bisa mengecil Bisa membesar Bisa pergi kemana saja Atas perintah hati Kuasa untuk menggerakkan tubuh jasmani Beraktifitas Apa saja aktivitasnya? Bergerak Berbicara Berkelahi Semuanya ada di situ Kalau tidak ada roh Tidak akan bisa kita melakukan itu Kuasa untuk menjalankan kerohanian Seperti OBI Wisata jiwa Dan juga bukan Terbuka mata ketiga Dan mengantarkan rasa Ya Dari hati ke seluruh tubuh Atau dari seluruh tubuh ke hati Misalnya sakit bagaimana? Tidak sakit Sempit Luas Manis Pahit Suka Duka Dan lain Ini adalah Yang diantarkan oleh roh Ke dalam hati kita Untuk Mengetahui rasa Itu nanti Lalu apa? Ini hati Hati itu ada tiga Yang tiga serangkai dia Hati yang memikir Hati yang melihat Hati yang mendengar Hati juga semua namanya Nah Hati ini Dengan roh disebut dengan jiwa Kalau masing-masing saja Bukan jiwa Dia hati saja Atau roh saja Tapi kalau sudah bersatu seperti ini Disebut dengan jiwa Jiwa inilah yang akan menerima ilham Untuk apa? Untuk kita menjalankan kehidupan Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab takdir kita ini Kitab takdir kita ini Maka hati itulah yang memikir Dan diberikan kurnia oleh Allah Untuk memikirkan Memahami Untuk mengingat Taqwa Bersyukur Semuanya Bersumber dari sini Untuk menjalankan buku ini Maka kita diilhamkan tadi Ilham itu ada di sini Nah dasar-dasar ayatnya Silahkan lihat nanti Al-Bominun ini adalah Bagaimana Penciptaan dari sel telur Sampai menjadi bayi tadi Al-Baqarah 25 adalah perjalanannya Nah yang mengurus Dan menjalankan kehidupan itu Adalah jiwa ini Ini adalah baju saja sebenarnya Untuk menjalankan tugasan itu Nah kalau kita lihat Sederhananya Jiwa ini dengan Hati dengan roh ini bisa terpisah Kalau terpisah Maka Dia bersama minda Maka kalau sudah begini Dia akan melihat roh itu melayang Kalau kita sudah bisa OBI dan sebagainya Maka kita lihat roh itu melayang Di atas Tidak bisa apa-apa sebenarnya Karena pilotnya tidak ada Kalau dia bersama dengan roh Dan di luar tubuh Maka Dia akan melihat jiwanya Atau badannya terbujur kaku Di tanah Di lantai Atau di tempat tidur Tetapi masih hidup Nah itu dia Tapi kalau hati itu Masuk ke dalam dada Maka hati itu menjadi buta Menjadi bodoh Menjadi tuli Nah itu dia Lalu kalau kita lihat Inilah yang tadi Unsur manusia tadi Ada jasad nyawa Roh hati Sebenarnya jiwa Lalu disini Roh dengan rasa bersatu Kemudian ada takdir Ada memori Ada pemikiran Bedakan pikiran dengan pemikiran Pikiran adalah alatnya Pemikiran adalah hasil dari Proses Pikiran itu Lalu disini juga ada Korin Rasa itu adalah juga memori Nah inilah yang Akan menjalani sebuah Apa namanya Fase-fase kehidupan Yang satu sampai lima tadi Ini kunci kita Untuk membatalkan Paham rengkarnasi tadi Disini kita lihat Ada alam azali Disini adalah roh Alam nyawa Disini adalah hidup Lalu disini alam dunia Disinilah nanti kita akan Menjalani perjalanan hidup itu Semua tadi Ada penderitaan Ada kekayaan Ada bencana Dan sebagainya Ada disini Lalu disini ada alam nyawa Alam barzah Yaitu Kalau kita sudah Selesai menjalankan tugasan ini Lalu alam masyar Itu alam dibangkitkan Untuk dihisap Dan juga alam bakeran Nah mari kita lihat Bagaimana prosesnya Alam nyawa Pertama Ini ada persiapan Persiapan itu adalah Alam nyawa Alam azali Lalu Menjalankan peranan Disinilah kita Diberikan nanti Pakaian Yaitu Jasad kita Lalu Istirahat Alam barzah Itu alam untuk istirahat Menunggu siapa Menunggu pemeran-pemeran Kehidupan yang lain Selesai menjalankan tugasnya Ya Menunggu kita disitu Lalu kita Menerima reward Nah mari kita lihat disitu Ya Ini ada Ada jiwa Jiwa terdiri Roh dan Hati Ada nyawa Ada badan kita Lalu Kalau kita masuk Kepada pintu kelahiran Maka berawal lah Kehidupan kita Berawal disitu Untuk menjalankan peranan Jiwa sudah Bersatu dengan badan Nyawa Maka disitulah kita Baru bisa menjalankan Peranan kita Menjalankan peranan kita Sesuai dengan Takdir kita Kitab takdir ini Kita lihat apa Kita lihat kitab takdir itu Ini adalah Sebab kitab takdir Ini kalau tanpa Kitab takdir Maka Kita bingung nih Anak ini Mau kesini Mau kesini Mau kesini Mau kesini Mau kesini Atau mau kemana Maka dikatakan Kehidupan ini Ketidakpastian Yang sangat tinggi Tergantung kita Memilihnya Bukan begitu Inilah yang disebut dengan Re-destine Jalan yang sudah Ditetapkan Atau takdir Itu apa Setiap jiwa Hanya akan bergerak Membawa beban kehidupan Tepat pada jalannya Masing-masing Dan tidak Dari titik awal Sampai menuju Tita akhir perannya Tanpa tertukar Bayi ini Tindu kelahirannya Maka dia berjalan Membawa kehidupan Beban kehidupannya Sampai pintu Kematiannya Kalau sudah selesai Di sana Selesai sudah Tidak ada lagi Dia kembali lagi Ke pintu kelahiran Mau hidup lagi Hidup lagi Tidak begitu Islam tidak mengenal itu Lagi kalau kita lihat Tadi Pintu kelahiran Beban kehidupan Nah ini adalah Beban-beban kehidupan kita Ada takwa Ada orang Dilahirkan takwa Tapi nanti Akhir hidupnya Kafir Bisa Ada orang Lahir di Keluarga kafir Akhirnya Pada akhir hidupnya Jadi iman Bisa Tapi di dunia ini saja Muter-muternya disitu Ada orang kaya Lahirnya kaya Kemudian menjadi miskin Ada orang miskin Akhirnya menjadi kaya Bisa Orang sehat Sempurna Atau cacat sakit Masa hidup panjang Semuanya Hanya satu Preude saja Lalu Ini dibuat sebagai Cobaan saja Atau Pahan pengajaran Bagi orang lain Disitu ada hikmah Soalnya Kalau sakit Maka hikmahnya Orang bisa menemukan Pengobatan Kemudian apa Ada pintu kematian Setelah itu selesai Nah seperti Lautan bebas ini Takdir itu adalah Lautannya Ikan itu bergerak Sesuai dengan Jalurnya sendiri-sendiri Nggak akan tertukar Kalian Itulah takdir Plan induk Yang akan kita Jalani nanti Adalah Ini dia Kita sudah di fase ketiga Sekarang Di 4,6 miliar tahun Fase keempat Fase kelima Belum Fase keenam Belum Nah di dalam fase keempat Dan kelima Ini nanti Satu saat manusia Akan menaklukkan Atau menjelajah Angkasa lepas ini Untuk apa? Untuk membawa Iblis dan konjok-konjoknya Kembali beriman Kepada Allah Mereka di atas Karena 9 Jumlahnya Kita satu Jadi jumlah kita Dengan mereka 9 berbanding 1 Kalau semua sudah beriman Nanti Sudah tidak ada lagi Kehidupan manusia Sudah Bahagia semua Lalu disitulah nanti Matahari padam Setelah itu apa? Maka Manusia akan dibangkitkan Nah ini dia nanti Akan dibangkitkan Nah itulah Takdir tadi Nah selama di alam dunia ini Kita diberikan kesempatan oleh Allah Ada yang diberikan kesempatan oleh Allah Apa? Yaitu masuk ke alam sakinah Yang sebut juga dengan sorga dunia Ya apa itu alam sakinah? Yaitu Wahai jiwa yang sudah mutmain Nah jiwa yang sudah tentram Sudah kembali holistik Sudah kembali kepada keadaan asal Sekarang Kemarilah Mendekatlah kepada Tuhanmu Dengan rido Karena aku juga sudah rido Kepadamu Aku pilih Aku sudah pilih Kamu menjadi orang-orangku Lalu Itulah yang menyebabkan kita Mari masuk ke dalam jemaah hamba-hambaku Dan masuklah ke dalam syurgaku Syurga disini Maksudlah alam sakinah di alam dunia ini Nah ini dibaca-baca Dibaca-dibaca Tetapi tidak ada yang memahaminya Jarang yang memahaminya Maka Mendekat kepada Allah itu seperti apa? Sederhana Allah Rasulullah mengatakan Di dalam sahih muslim Atau hadisnya Sesungguhnya Allah telah berfirman Apabila hambaku mendekatiku sejengkal Maka aku mendekatinya sehasta Apabila dia mendekati aku sehasta Maka aku mendekatinya sedepah Bila dia mendekati aku sedepah Aku lebih cepat datang menemuinya Ya dari menemui Allah itu apa? Ya satu jengkal Satu hastah Atau satu sedepah Jadi kalau Allah ada yang mengatakan Ingin mi'raj ya Ketemu Allah Bisa mendekati perjalanan ruhani Ke sidratul muntaha Ini boleh dikatakan Ngelindur kelas berat saja ini Ya Itu Itu alam sakinah Nah selesai semua menjalan Kengkehidupan di sini Bentar Tadi kepencet Tadi kepencet ya Nah selesai menjalani kehidupan di sini Maka ada sak pintu kematian Pintu kematian itu gimana? Prosesnya ada lagi Nanti kalau ada yang pengen detail Juga bisa diterangkan nanti Ya Pertama apa? Ruh Ruh didorong Ya Didorong oleh gelombang nyawa Setelah pintu apa Mata ketiga terbuka Ke pintu alam barzah Lalu gar-garah hati didorong Mengikutinya Ya Lalu dia menjadi jiwa Dan masuk ke alam barzah Itu dia Ya Ini sebut dengan jiwa Sudah mengalami sakaratul maut Lalu apa? Nyawa Nyawa dikembalikan ke alam nyawa Bersusun-susun Di alam nyawa ini Ya Lalu apa? Jasad Jasad kembali ke bumi Begitu juga dengan pemikiran dan perasaan Tertinggal di bumi Ya Lalu Karin kembali ke Alam jin Nah inilah yang mungkin Apa namanya? Bagi orang yang ada inkarnasi Yang mengalahkan Past life regression Kebaca ini Dibantu oleh Karin Kebaca apa? Memori-memori pikir Yang lalu masih berseleweran Nah kalau kita lihat Ada seorang yang kuburannya baru Kemudian disitu Ada Tiba-tiba ada kucingnya Selalu berhari-hari disitu Seakan-akan masih merasakan Apa? Tuannya disitu Itu adalah hanya tertinggal memorinya saja Sebenarnya Ya Nah itu Lalu di dalam alam barzah itu Selain nabi-nabi dan orang mati syahid Tidak ada peranan Tidak ada skrip Seperti orang istirahat Atau tidur saja Semua jiwa berumur 33 tahun Tidak ada waktu Terasa sebentar saja Tidak ada syariat Tidak ada hubungan keluarga Anak, istri Kakek, cucu Tidak ada disana Karena semua berumur 33 tahun Tidak ada makan Minum Sek dan lain-lainnya Tidak ada Tidak ada siksaan Mau disiksa apa? Tidak ada perbantahan Dan berbalas dendam Kalau ada perbantahan Maka Hitler akan dibalas dendamnya nanti di dalam alam barzah itu Ini adalah alam barzah Nah lalu apa? Kita lihat Selesai Maka jiwa masuk ke alam barzah Nyawa masuk ke alam nyawa Dan jasad kembali ke dalam kubur Atau ke apa namanya Alam kubur Nah alam kubur ini Apakah ada azad kubur? Nah ini ada tiga ulama Ada Agus Mustafa Ada Quraish Shihab Ada Abu Yahya Silahkan dilihat Semuanya mempunyai pendapat yang berbeda Tetapi bagi ahli sufi Tidak ada siksa kubur Kenapa tidak ada siksa kubur? Belum ada hisap Memori tertinggal di alam dunia Berapa lama mau disiksa? Kemudian apa yang akan disiksa? Ruh disiksa Ruh itu suci Ia adalah kuasa milih Allah Hati juga suci Ia hanya menerima ilham Baik dan buruk dari Allah Jiwa Yaitu ruh dan hati Ia hanya menjalankan jasad Atas ilham Apa yang ditekdirkan batasnya Kemudian jasad Adalah kumpulan atom-atom Yang selalu bertasbih kepada Allah Yang hanya ikut perintah dari jiwa Nyawa Dia juga suci Karena ia adalah hidup milih Allah Yang bertugas menghidupi jasad Jadi da'wah Kalaupun ada dikatakan Hanya da'wah menakut-nakuti saja Untuk siksa kubur itu Lalu apa? Terjadi kiamat Semua sudah selesai Maka terjadilah kiamat Dan semua jiwa istirahat Di dalam alam barzah Menunggu kebangkitan Menunggu kebangkitan Bangkit Maka berkatalah mereka Celakalah kita Siapakah yang telah membangkitkan kita Dari tempat tidur kita Atau di kubur ini Inilah yang dijanjikan Allah Yang mempengasih Dan benarlah rasul-rasulnya Itu dia bangkit Untuk berbangkit Maka diberi jasad baru Badan baru Yang berbeda dengan Badan di dunia Dia bisa hidup miliaran tahun Di dunia hanya hidup sampai 100 tahun saja Tapi di sana miliaran tahun hidupnya Lalu nyawa dan jiwa masuk ke sana Masuk ke dalam Maka di situ dibangkitkan Dan kemudian dihisap Hisap ini Seperti apa? Ada berbagai paham Untuk hisap ini Hisap Di Al-Quran dikatakan Pada hari kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab Dan dalam keadaan terbuka Bacalah kitab Cukuplah dirimu sendiri Pada waktu itu Sebagai penghisap terhadap dirimu Nah itu hal pertama Kemudian ayah mengatakan Timbangan Ini untuk da'wah masa lalu Timbangan baik dan buruk Tapi kalau timbangannya ini Yang ditimbang apa? Semua orang juga masih berbantahan Apakah amalnya yang ditimbang? Apakah orangnya yang ditimbang? Apakah catatannya saja yang ditimbang? Itu adalah da'wah yang untuk masa lalu Kalau kita lihat flowchartnya Ini dia Sini ada hisap Masyar Hisap Pembagian kitab Di Al-Quran dikatakan kiri dan kanan Kemudian membaca tadi Ada juga menimbang Ini adalah terserah Mau katakan membaca silahkan Mau dikatakan menimbang silahkan Tidak ada masalah disitu Cuma setelahnya apa? Kalau baik Maka syurga didekatkan Maka semua bersuka cita Kalau yang baiknya kecil atau ringan Maka diperlihatkan neraka Disitu neraka dikatakan tempat Allah Yang disiapkan untuk iblis Orang kafir Mushrik Sombong Dan lain-lain Lain-lain Ini ada ayat-ayatnya semua Lalu disanalah muncul Salah menyalahkan nanti Ada ketakutan Ada menyesal Ada ingin kembali ke dunia Kalau dikatakan ini siksa Mungkin adalah siksa Karena diperlihatkan tentang neraka itu Tetapi Jangan khawatir Jangan khawatir Bagi-bagi orang-orang sufi Itu sebenarnya hanyalah Untuk membaca kitab saja dengan cepat Lalu apa setelah itu? Maka setelah itu Maka Kedengaranlah firman disitu Kehidupan di dunia Wahai semua Kehidupan dunia hanya main-main Sendaguro belaka Kampung akhirat lebih baik bagi kamu Rahmatnya mendahului murkanya Dia tidak maha adil Tidak mengani sedikitpun Seratus rahmatnya Satu di dunia Sembilan puluh singgah menunggu di akhirat Dia maha pengampun Kalau ada satu saja yang dia tidak ampuni Maka maha pengampunnya Berarti tidak penuh Maka disinilah nanti Ayat-ayat Al-Quran Al-Baqarah 230 disampaikan Bukankah Allah Bukankah Allah mengetahui Apa yang kamu tidak ketahui Waktu itu Allah menciptakan Adam Adam kemudian dipertanyakan oleh malaikat Kenapa yang kamu ciptakan Apa namanya Orang-orang yang menimbulkan Pertumpahan darah ini Tapi Allah mengatakan Aku tahu apa yang tidak kau tahu Nah itulah Jadi bagaimana nanti Manusia ini ditugaskan Untuk kembali membawa Iblis itu beriman kepada Allah Itulah tugasan Khalifah yang sebenarnya Yang tidak bisa dijalankan oleh siapa Tidak bisa dijalankan oleh gunung Bumi dan sebagainya Nah nanti apa Setelah itu Maka diwisuda Wisuda yang bertakwa Yaitu yang patuh menjalani takdirnya Kitab takdirnya Masuklah semua ke sorga So sorga Barulah nanti ada Masuk ke sorga Bagaimana kehidupan sorga Mari kita lihat sorga Ada pun orang-orang yang berbahagia Maka ia berada di dalam sorga Mereka kekal di dalamnya Selama masih ada langit dan bumi Kecuali jika Tuhanmu mengendaki yang lain Sebagai karunia yang tidak putusnya Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah Di sorga ini Kemudian Apakah kita akan melihat Allah? Rasulullah mengatakan Melihat Allah seperti Kita melihat bulan purnama itu Tetapi itu ternyata Kenapa? Kalau sudah melihat itu Artinya apa? Pintu Tire nur dibuka Tire nur dibuka Terbuka Ini adalah kiamat pertama tadi Ini adalah kampung akhirat Maka Karena manusia tetap ingin melihat Allah Maka dibuka sedikit tire nur Tire nur terbuka Maka cahaya zat yang di luar Yang begitu dahsyat Akan menghanguskan Apapun juga yang ada Di dalam Di dalam Tire nur itu Maka di tirmat kedua Maka Sorga dan neraka Seluruh ciptaan juga tidak ada Zat juga kembali Menjadi yang mahalus Maka Semua kembali menjadi Allah juga Yang mahalus Maka disinilah nanti Sorga Ada akhirnya Kapan? Kecuali kalau Allah mengendaki lain Itu lain ya Tapi kalau Apa namanya Secara umum Sorga dan neraka Sorga dan neraka tadi harus hilang Hilang Maka barulah dikatakan Inna lillah Wa inna ilahi raji'un Semua dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Nah itu Nah inilah Apa namanya Al-Baqarah 28 tadi Bagaimana kita awalnya mati Kemudian hidup di dalam dunia Kemudian dimatikan Kita hidup di alam barzah Kemudian dihidupkan lagi Di alam masyar Kemudian di alam makherat Kemudian setelah itu Dikembalikan kepada Allah Jadi tidak ada reinkarnasi Itu tidak ada Di alam Al-Quran tidak ada Lalu apa? Lahir sejahtera Kenapa sejahtera? Keadaan asal tentunya Kenapa? Di sini Tidak ada pengaruh apa-apa Apapun juga di luar Tidak masuk ke dalam Minda anak kecil ini Tidak ada syahwat Tidak ada Apa namanya Dikasih uang 1 miliar 1 triliun Tidak peduli mereka itu Makanan yang paling enak Tidak peduli Bersih jiwa mereka Lalu apa? Mati juga ada Kejahteraan Itu terbebas dari Kebeban dunia di sini Lalu apa? Kemudian bangkit Kejahteraan juga Yaitu untuk hidup Di dalam syurga Tetapi ada satu Bagaimana keadaan asal Juga bisa dialami oleh Manusia Di selama Di dalam Selama di alam dunia ini Dan keadaan asal ini Lagi akan Menjadi Apa namanya Landasan Untuk mendapatkan Alam sakinah Yang disebutkan tadi Ya Nah Dengan begitu Maka Kalau kita umpamakan Dalam sebuah sandiwara Maka ini adalah Alam azali Menunggu tugas Menghafal-hafal skrip Lalu dalam dunia Menjalankan tugasannya Ada yang dibunuh Ada pembunuh Ada baik Ada jahat Semuanya ada di sini Tetapi nanti Satu persatu selesai Tidak semuanya Satu-satu berselesai Maka yang selesai menunggu Yang selesai menunggu Menunggu Tidak ada skrip Lalu apa? Setelah itu Akan diberikan reward Atau award Nikmat syurga Ini hanya perumpamaan saja Sampai waktu yang ditetapkan Maka pantaslah Dikatakan oleh Allah Bahwa Tidak adalah kehidupan dunia ini Hanyalah selena gurau Dan main-main belaka Sesungguhnya Negeri akhirat adalah Kehidupan yang sebenarnya Sekiranya mereka mengetahui Dan sesungguhnya Kehidupan dunia Hanyalah permainan Dan senda gurau belaka Kemudian Tidak adalah kehidupan dunia ini Selain dari main-main Dan senda gurau belaka Sedangkan negeri akhirat itu Sungguh lebih baik Bagi orang-orang yang bertakwa Tidakkah kamu mengerti? Nah ini adalah Selesai disitu ya Lalu Konklusi kita di level 3 Bagaimana? Kita masuk disini Kita tahu bahwa Semua tadi Yang itu adalah Sandiwara ilahi Dijalankan oleh yang mahalus Dengan Bermanifestasi menjadi Zat Bermanifestasi menjadi Grand Design Dan Sandiwara Lalu kita tahu Dengan dasar Level 3 Maka kita tahu bahwa Semuanya adalah Mahalus yang menjalankannya Yang disini Hanyalah manifestasi saja Adalah hologram Dan Semuanya Kepatuhan ketat Bagaimana Orang Buddha Patuh dan ketat Dengan ajarannya Reinkarnasi Bagaimana Orang Hindu Patuh dan ketat Dengan ajarannya Reinkarnasi Bagaimana orang yang bingung Yang tidak diberi petunjuk Jika patuh Kepada ajarannya Yang apa Apa namanya Mencampur adukannya Dengan ajaran Islam Ya Dan Semuanya adalah Yang mahalus saja Yang melaksanakan Peranan disitu Ya Lalu Selesailah Tentang Allah Yang ketujuh ini Mudah-mudahan Semua ini Memberikan Bekal bagi kita Bagi bekal Bagi Nanti Keluarga kita Anak cucu kita Untuk memagari mereka Dari pahaman Reinkarnasi Ya Kalau kita Lihat pahaman Yang disampaikan itu Dan urayanya Apalagi ditambah Dengan Al-Quran Seakan-akan Iya Gitu Itu yang Apa namanya Yang Sangat Apa namanya Mengkhawatirkan kita Tapi Insya Allah Ya Insya Allah Dengan kajian kita Tadi Sudah sebenarnya Lengkap sekali Bagaimana kita Membentukkan Al-Quran Membersihkan Al-Quran Dari Pahaman Atau Suatu cangkokan Pahaman reinkarnasi Kedalamnya Ya Demikian Bang Bayu Ya Satu jam Lebih lima menit Kita selesai Menerangkan sebuah topik Yang mudah-mudahan Ini Bisa Mencerahkan Dan Memberikan kita Pengajaran Untuk Anak cucu kita juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Buk Wabarakatuh Terima kasih.